Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains The Sky Supreme ya guys, sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun berkata melalui transmisi suara, api Tianqi Suanyin untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak memiliki kebijaksanaan spiritual, jadi itulah yang saya inginkan, setelah aku mengambilnya, kita akan pergi, ucap Tan Yun. Oke, setelah transmisi suara Suanyuan Ru, Tan Yun perlahan-lahan turun ke dasar api Suanyin di Tianqi. Dia tidak segera melepaskan api es Hongmeng, karena dia tahu bahwa begitu api es Hongmeng dilepaskan, itu pasti akan menyebabkan air danau di sekitarnya berfluktuasi dan membangunkan Dewa Berkepala Delapan di luar Gua Es. Aku tidak bisa mengurus sebanyak itu, pertama-tama singkirkan api Tianqi Suanyin, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengulurkan tangan kirinya dan berkata dalam hatinya, Binger, coba bungkus api Tianqi Suanyin perlahan, jangan terlalu berisik, ucap Tan Yun. Puan, jangan khawatir, Binger mengerti, ucap Binger. Dalam benak Tan Yun, suara kegembiraan Hongmeng Bingian yang tak terkendali terdengar. Untuk Binger, dia terlalu bersemangat untuk mendapatkan api Tianqi Suanyin fire. Aku lega mendengarmu mengatakan itu, Tan Yun berkata dalam hatinya, ambil tindakan, ucap Tan Yun. Binger patuh, ucap Binger. Pada saat berikutnya, sekelompok api es biru Hongmeng perlahan muncul dari telapak tangan kiri Tan Yun, kemudian, perlahan meroket di gua es, seratus kaki. Setelah setengah jam penuh, nyala es Hongmeng meroket ke ukuran raksasa, dan kemudian perlahan berubah menjadi jaring raksasa, menutupi langit tinggal di api Tianqi Suanyin. Tan Yun perlahan mengorbankan menara Lingqiao di telinganya dan menggantung di depannya. Ketika Hongmeng Bingian mengambil api Tianqi Suanyin dan perlahan-lahan terbang menuju menara Lingqiao, delapan pasang mata raksasa yang sedang tidur di luar gua es tiba-tiba terbuka. Di air danau yang begelombang, dewa berkepala delapan menjelajahi tubuh seratus ribu kaki melihat ke belakang, ketika melihat pemandangan di gua es, ia terbakar amarah. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani masuk ke wilayah Klenaga Dewa Sembilan Kepala, dan tidak pernah berpikir bahwa akan ada manusia tercelah untuk mencuri api Tianqi Suanyin. Aum, setelah dewa berkepala delapan naga mengeluarkan raungan naga, dia meludahkan kata-kata manusia, dan suara yang dalam itu penuh dengan kemarahan yang tak ada habisnya, kalian berdua manusia sialan, berani mencuri api Tianqi Suanyin. Saya pikir anda tidak tahu cara menulis kata-kata mati, ucap naga itu. Begitu suara itu jatuh, dewa berkepala delapan berenang dengan kecepatan ekstrim dan bergegas menuju Suanyuan Ru. Tan Yun, ini tidak baik, ini ditemukan, teknik tembus pandang kami benar-benar tidak bekerja di bawah persepsinya, ucap Suanyuan Ru. Ekspresi cemas Suanyuan Ru memadatkan pedang Estian Suan dan armor Estian Suan, dan menggunakan seni Tian Suan Kleroh dari Es Gua untuk membunuh dewa berkepala delapan jiao dengan kecepatan tinggi. Bunuh, uci, uci, Suanyuan Ru sangat cepat di danau, seolah-olah delapan darinya memegang pedang ilahi. Hampir pada saat yang sama, dia memenggal tujuh kepala jiao-jiao berkepala delapan. Suanyuan Ru dapat menangani binatang Raja Suci tingkat delapan, dan tidak ada masalah dengan dewa jiao yang tidak memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Dalam darah yang memancar, hanya ada dewa jiao dengan kepala yang tersisa, dan pada saat ini, dia menyadari bahwa wanita bijak kelas enam di depannya tidak mudah untuk dihadapi. Mulutnya berdarah, dan ketika hendak mengeluarkan suara, Suanyuan Ru membawa cahaya pedang dan memenggal kepala terakhir. Detik berikutnya, dewa kuno dibangkitkan lagi, dan pada saat itu menjadi dewa berkepala tujuh, Suanyuan Ru memotong tujuh kepala lagi. Dalam tiga napas berikutnya, para dewa kuno dibangkitkan lagi dan lagi, dipenggal oleh Suanyuan Ru lagi dan lagi. Ketika hanya kepala terakhir yang tersisa dan itu benar-benar dibunuh oleh Suanyuan Ru, itu bahkan tidak meneriakan sepatah katapun. Pada saat ini, api es Hongmeng telah membungkus api Suanyin dari Tianqi dan masuk ke menara Lingqiao. Setelah Tan Yun memasukkan menara Lingqiao ke telinganya, dia berkata, Rower, masih belum ada gerakan di luar gua es, yang berarti bahwa dewa berkepala sembilan di rumah gua Siong Feng di tiga sisi alun-alun belum terganggu. Jangan panik, ayo pergi perlahan, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia berjalan menuju Suanyuan Ru dengan ringan. Iya, Suanyuan Ru menganggu. Namun, apa yang tidak diketahui Tan Yun dan Suanyuan Ru adalah bahwa darah di mayat dewa berkepala delapan telah menyebar dengan cepat di danau. Sesaat kemudian, ketika Tan Yun dan Suanyuan Ru hendak melangkah keluar dari gua S, ada tiga puncak megah di alun-alun. Di ratusan gua yang tinggal di tengah, para dewa berkepala sembilan mengerunguni satu demi satu, dan tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka mencium bau darah dari jenis yang sama. Pada saat ini, di atas Siong Feng jauh di belakang alun-alun, dewa naga berkepala sembilan, yang panjangnya satu juta kaki dan tebalnya delapan ribu kaki, perlahan membuka matanya. Itu adalah Raja Naga Berkepala Sembilan di Jurang Tianqi. Ini bau darah sukuku, itu tidak baik, ucap naga dewa berkepala sembilan melepaskan kesadaran binatang dari puncak gunung. Ketika Suanyuan Ru dan Tan Yun melangkah keluar dari gua S, suara panik Xiaolongse tiba-tiba terdengar di benak Tan Yun, tidak bagus, Tuan Muda, ada kesadaran dewa naga berkepala sembilan, dia binatang Kaisar Suci kelas delapan di Jurang yang ganas berdari Tianqi, ucap Xiaolongse. Apa, Kaisar Suci peringkat delapan, ucap Tan Yun terkejut. Tidak peduli seberapa kuat dia dan Suanyuan Rauh dalam tantangan mereka, mereka pasti tidak akan menjadi lawannya. Suanyuan Rauh juga sangat ketakutan sehingga memucat. Pada saat ini, raungan naga dewa berkepala sembilan, yang berisi kemarahan mengerikan, bergema melalui perairan jutaan makhluk abadi dalam radius. Kamu bajingan terkutuk, membunuh klenku, mencuri api Tianqi Suanyin Raja ini, Raja ini ingin kalian semua mati. Semua dewa berkepala sembilan patuhi perintah, biarkan Raja ini mengambil mereka berdua, ucap Raja Dewa Naga berkepala sembilan. Begitu suara itu jatuh, suara hormat dan marah datang dari Siong Feng di tiga sisi alun-nalun, bawahan patuh, ucap bawahan Raja Naga. Di puncak Siong Feng di kedua sisi alun-nalun, dewa berkepala sembilan panjangnya puluhan ribu kaki, memancarkan nafas binatang Raja Suci dari kelas 1 hingga 9, menukik ke bawah menuju alun-nalun dengan sengit. Ada sebanyak puluhan ribu, dan pemandangannya sangat mengejutkan. Karena Siong Feng di belakang alun-nalun adalah yang terjauh dari alun-nalun, ribuan dewa berkepala sembilan di Siong Feng di belakang juga bergegas menuju alun-nalun. Raja Naga Dewa berkepala sembilan tidak mengejar, karena ia sedang berlari ke binatang Kaisar Suci tingkat sembilan saat ini. Setelah terganggu, itu akan memakan waktu setidaknya jutaan tahun sebelum bisa menyentuh penghalang binatang Suci Kaisar tingkat sembilan. Pada saat yang sama, sangat yakin bahwa klannya sendiri dapat menangkap mereka berdua. Namun, adegan yang terjadi selanjutnya jauh di luar dugaannya, membuatnya gemetar karena marah. Tapi lihat, di alun-nalun besar, Tan Yun dan Suanyuan Rauu memandang dewa berkepala sembilan yang berenang ke bawah dan membunuh mereka, dan berkata dengan tegas, Rower, bunuh. Bunuh jalan berdarah dan lari untuk hidupmu. Deat armor, ucap Tan Yun. Pada saat berikutnya, tubuh Tan Yun dengan liar melonjak ke ukuran raksasa, dan deat armor hitam pekat muncul di tubuhnya. Di bawah berkah kekuatan baju besi kematian, Tan Yun sekarang memiliki kekuatan yang kuat untuk mengobrak abrik artefak tingkat rendah tingkat delapan dengan tangan kosong. Manusia matilah. Pada saat ini, Dewa Naga berkepala sembilan, panjang 30 ribu kaki dan tebal seratus kaki, menari dengan ekor raksasa yang ditutupi dengan sisik berwarna darah, memimpin dalam menggambar ke arah Tan Yun. Hancurkan untukku, ucap Tan Yun berteriak keras, tubuhnya setinggi 10 ribu kaki melompat dari alun-alun dengan kecepatan tinggi, tangan dan 10 jarinya seperti pedang, dan itu menusuk tubuh Dewa berkepala sembilan yang dibanjiri dengan darah. Tan Yun tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, merobek tubuh Dewa Naga berkepala sembilan dengan tiba-tiba. Uci, dalam pikiran Tan Yun, pedang Dewa Pembunuh Hong Meng melesat dari antara alis, berubah menjadi 6 ribu kaki dan terbang ke tangan kanan, dan darah berceceran, memenggal sembilan kepala Dewa Naga berkepala sembilan. Pada saat ini, Dewa Naga berkepala sembilan yang berjongkok sudah mengepung Suanyuan Ru dan Tan Yun, dan sekitarnya tidak bisa ditembus. Tan Yun memegang pedang pembantaian Hong Meng dan Suanyuan Ru mengepalkan pedang Estian Suan, dan mulai membunuh Dewa Naga berkepala sembilan yang dikepung. Uci-puci, untuk sementara, darah menyembur keluar dari danau di Alun-Alun, dan kepala Dewa Naga berkepala sembilan di Penggal. Pada saat berikutnya, Dewa Naga berkepala sembilan yang telah terbunuh, dibangkitkan lagi, dan masih dengan kejam menyerang Tan Yun. Cakar raksasa mereka keras dan penuh kekuatan, dan Tan Yun dan Suanyuan Ru mengandalkan menghindar untuk membunuh mereka dengan darah. Beberapa saat kemudian, di Alun-Alun besar, ribuan Dewa berkepala sembilan benar-benar mati, mayat-mayat melayang di danau, dan darah di mayat memenuhi udara, menodai danau di atas Alun-Alun merah. Akhirnya, dia membuat jalan berdarah, dan Tan Yun mengorbankan perahu Senzu yang dihormati manusia, membawa Suanyuan Ru dan air yang mengalir, dan melarikan diri keluar Alun-Alun. Di bagian belakang Senzu, puluhan ribu kekuatan ilahi Senjiao melonjak di tubuh mereka, mengejar mereka dengan kecepatan tinggi, tetapi mereka tidak dapat mengejar. Sampah yang tidak berguna, sekelompok sampah yang tidak berguna. Di atas Siong Feng yang agung di belakang Alun-Alun, Raja Naga Dewa berkepala sembilan, yang berlari untuk binatang Kaisar Suci kelas sembilan, meraung dengan marah. Manusia memiliki perahu ilahi, Anda tidak dapat menangkapnya sama sekali, jadi biarkan Raja ini pergi. Raja ada di sini untuk berurusan dengan mereka, ucap Raja Naga itu. Dalam raungan kemarahan, tubuh Dewa Naga berkepala sembilan dipenuhi dengan aura besar dari binatang Kaisar Suci kelas delapan, dan tubuh besar satu juta kaki turun dari puncak bunung dengan kecepatan tinggi, dan langsung bergegas menuju Tan Yun yang berjarak tiga ribu abadi, mengejarnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di waktu yang sama, di Senzu, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya secara ekstrim, dan ketika dia menemukan bahwa tidak ada Dewa berkepala sembilan yang mengejar di danau seribu mil jauhnya di belakangnya, dia tertawa, bagus, api Tian Chi Suanyin akhirnya berhasil. Api jenis ini adalah Tianzun Senhuo tingkat tinggi, ucap Tan Yun. Melihat penampilan bersemangat Tan Yun, Suanyuan Rou tersenyum, kamu sangat bersemangat, ucap Suanyuan Rou. Dalam setengah jam berikutnya, Tan Yun mengendarai Senzuo untuk meningkatkan kecepatan, itu melaju menuju pintu keluar jurang Tian Chi, tetapi karena resistensi danau yang sangat besar, kecepatan Senzuo menurun. Selama setengah jam, Tan Yun tertawa terbahak-bahak setiap kali dia berpikir untuk berhasil mendapatkan api Tian Chi Suanyin. Pada saat ini, seruan Xiao Longshe terdengar dari benak Tan Yun, Tuan Muda, ini tidak baik, Raja Naga Dewa berkepala sembilan mengejar, ucap siap Longshe. Apa? Ucap Tan Yun. Ketika kesadaran menemukan bahwa seribu makhluk abadi di belakangnya kosong, dia tahu bahwa karena Xiao Longshe lebih kuat dari kesadarannya sendiri, dia menemukannya sebelumnya. Kemana perginya? Ucap Tan Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Puan Muda, dia telah muncul di danau 2200 makhluk abadi di belakangmu, ucap Xiao Longshe. Tan Yun menekan kepanikan di hatinya dan bertanya, berapa lebih cepat daripada yang bisa saya lakukan untuk mengendarai Senzu? Ucap Tan Yun. Kecepatan Dewa Naga berkepala sembilan 30% lebih cepat dari kecepatanmu mengemudikan Senzu, ucap Xiao Longshe menilai. 30% begitu cepat, ucap Tan Yun tampak ngeri. Suanyuan Rau memperhatikan perubahan ekspresi di wajah Tan Yun dan bertanya, ada apa, apa yang terjadi? Ucap Suanyuan Rau. Jadi Tan Yun memberitahu Suanyuan Rau bahwa Raja Dewa Naga berkepala sembilan mengejarnya. Wajah cantik Suanyuan Rau penuh dengan kekhawatiran, sekarang Senzu berada di bawah perlawanan danau, dan kecepatannya sangat berkurang, dan itu tidak sebagus Raja Naga Dewa berkepala sembilan. Ini sangat sulit untuk melarikan diri, ucap Suanyuan Rau. Mendengar ini, Tan Yun berkata dalam sekejap, sepertinya saya harus melarikan diri dengan putus asa, ucap Tan Yun. Setelah itu, wajah Tan Yun tampan fitur mulai terdistorsi, wajahnya menunjukkan rasa sakit, dan api berkabut membakar kepalanya. Tapi dialah yang membakar Rau Suci Agung Hong Meng untuk meningkatkan kekuatannya. Saat dia membakar Rau Suci Agung Hong Meng, kecepatan Senzu setengah poin lebih cepat. Tan Yun menahan rasa sakitnya, dan kemudian mengorbankan bunga haus darah dari kantong obat mujarab dan menelannya ke dalam mulutnya. Setelah mengunyahnya ke dalam perutnya, darah di tubuhnya mendidih, dan kekuatannya tiba-tiba melonjak 10%, dan kemudian kecepatannya. Senzu meningkat lagi lebih cepat. Meskipun bunga haus darah itu berharga, Tan Yun harus menahan rasa sakit dan mengambilnya. Tan Yun, kamu pasti kesakitan, ucap Suanyuan Rau melihat fitur wajah ganas Tan Yun dan merasa tertekan. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan menatap Suanyuan Rau dengan penuh kasih sayang, selama kamu bisa melarikan diri dan membuatmu tetap aman, rasa sakit ini bukan apa-apa, ucap Tan Yun. Suanyuan Rau sangat tersentuh sehingga dia memeluk Tan Yun dengan erat, matanya yang indah dipenuhi air mata meluncur turun dan menghilang di Danau Es. Bas, satu jam kemudian, di air yang bergelombang, Tan Yun mengusir Senzu keluar dari jurang Danau Tianqi dan muncul di dasar Danau Es Tianqi dengan transmisi suara bertanya, penatua Xiao, di mana binatang itu, ucap Tan Yun. Puan muda, itu sudah seribu lima ratus abadi di bawah, ucap Xiao Longse. Ekspresi Tan Yun sangat serius. Setelah satu jam berlalu, roh Suko Agung Hongmang mengalami serangan balik yang kuat. Pada saat yang sama, dia menelan bunga yang haus darah, kekuatan obat telah berlalu, dan kecepatan Senzu telah melambat sepuluh persen. Bagaimanapun, aku akan membawa ruer untuk melarikan diri, ucap Tan Yun mengambil keputusan dan mengorbankan rumput ilahi penahan jiwa dari tas eliksir. Tidak lama setelah mengambilnya, roh suci Agung Hongmang yang menderita serangan balik pulih. Segera setelah itu, Tan Yun mengambil bunga haus darah lagi. Ketika kecepatan meningkat sepuluh persen, dia membakar roh suci Agung Hongmang lagi, berdarah dari tujuh lubang, dan mendorong Senzu menuju danau-danau Estianchi. Satu jam kemudian, Tan Yun yang sedang mengemudikan Senzu menuju danau, mendengar suara marah dari danau hijau di bawah, bayi manusia sialan, kamu tidak bisa lepas dari telapak tangan raja ini hari ini, ucap suara itu. Tan Yun terkejut, dia melepaskan indera spiritualnya dan meluas ke arah danau di bawah, dan menemukan bahwa Raja Naga Dewa Berkepala Sembilan telah muncul di lebih dari enam ratus makhluk abadi di bawah. Kalian berdua manusia yang hina, apakah kalian telah memakan jantung beruang atau nyali macan tutul, dan berani menyelinap ke wilayah Raja ini dan mencuri api Tian Chi Suanyin. Sial, sial, kamu sialan, ucap Raja Naga itu. Menghadapi penghinaan terus-menerus dari Dewa Naga Berkepala Sembilan, bahkan jika hati Tan Yun baik, dia tidak bisa menahan amarah, persetan, jika kamu bisa menyusulku, bicarakan itu, ucap Tan Yun. Aku sangat marah, kamu berani memarahi Raja ini, kamu akan dihukum, ucap Raja Aga Dewa Berkepala Sembilan Meraung, menari dengan tubuh besar jutaan kaki, mengejar Sen Zu di perairan di atas. Pada saat ini, satu jam telah tiba, dan Tan Yun sekali lagi diserang oleh Roh Suci Agung Hong Meng, dia tidak peduli dengan rasa sakitnya, dan satu-satunya keyakinan di dalam hatinya adalah melarikan diri, hiduplah dengan wanita yang Anda cintai. Kau er, jangan khawatir, kita akan baik-baik saja, ini akan baik-baik saja, ucap Tan Yun yang menderita serangan balik dari jiwa suci yang agung, tampak sedih, wajahnya sepucat kertas, dia gemetar saat dia berbicara, dan mengorbankan sebatang pohon yang berisi rumput dewa untuk ditelan. Di kantong obat mujarab lagi, dia mengeluarkan bunga yang haus darah dan menelannya, dan darah di tubuh mendidih lagi. Ketika Tan Yun hendak membakar Roh Suci Agung setelah mengambil ramuan ilahi yang dimakan dan dipulihkan, Suanyuan Rou menangis, Tan Yun, biarkan aku membakar Roh Suci Agung, aku benar-benar tidak ingin menonton kamu kesakitan lagi, ucap Suanyuan Rou. Hati Suanyuan Rou hancur, wajah pucat dan tampan Tan Yun menunjukkan kasih sayang yang kuat untuk Suanyuan Rou, dia mengulurkan tangan dan membelai wajah Suanyuan Rou, dan berkata dengan sedikit senyum, bodoh, jangan bicara omong kosong. Meskipun kamu adalah Suci Agung kelas 6, tapi Roh Suci Agung tidak sekuat saya, jika Anda membakar Roh Suci Agung untuk mengendalikan Senzu, kita pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Biarkan saya mengendalikannya, masih ada kesempatan. Jangan menangis, aku pernah berhutang banyak padamu, dalam hatiku, aku ingin menebusmu dalam hidup ini, jadi aku tidak ingin melihatmu menangis, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Suanyuan Rou menyeka air matanya, dari matanya dan mengangguk berat, aku tidak menangis, aku tidak menangis, ucap Suanyuan Rou. Meskipun dia berkata begitu, air mata di matanya masih mengalir dari matanya, karena ketidaktaatan, menyatu dengan air danau yang sedingin es. Melihat wanita yang dicintainya meneteskan air mata kesedihan, kali ini, Tan Yun mencoba yang terbaik untuk menahan rasa sakit setelah membakar Roh Suci, dan wajahnya yang pucat masih memiliki senyum di wajahnya. Itu adalah senyuman yang akan membuat Suanyuan Rou merasa nyaman. Tapi cara dia memaksakan senyum, Suanyuan Rou melihat di matanya, dan hatinya semakin sakit. Dia tahu dia tidak ingin membuatnya khawatir. Maka Anda tidak bisa membiarkan dia terganggu oleh diri Anda sendiri. Jadi Suanyuan Rou juga tertawa, tetapi hatinya tampak berdarah karena rasa sakit. Pada saat ini, Suanyuan Rou memandang pria yang dicintainya. Dia melupakan hidup dan matinya. Di dalam hatinya, selama dia tinggal di sisinya, bahkan untuk sedetik, dia akan bahagia dan manis. Waktu tanpa sadar, setengah jam lagi berlalu. Pada saat ini, Naga Dewa Berkepala Sembilan muncul di danau di 30 Dewa di bawah Tan Yun. Itu menatap Senzu di atas, dengan tatapan ganas di pupil raksasanya, kalian berdua manusia tercelah, kalian tidak bisa melarikan diri. Besiaplah untuk mati, ucap Raja Naga itu. Suara itu jatuh, dan kekuatan ilahi yang agung dimuntahkan dari tubuh Naga Dewa Berkepala Sembilan, yang membuat gerakan menyerang di Senzu di atas. Pada saat berikutnya, Naga Dewa Berkepala Sembilan dengan raungan naga, kecepatannya meningkat tajam, dan berlari menuju Senzu di danau di atas. Kesadaran Tan Yun menyaksikan Naga Dewa Berkepala Sembilan mengejar Senzunya dengan sangat cepat, matanya tidak terlalu putus asa dan lebih bersemangat. Karena dia menemukan melalui indera ilahinya bahwa dua belas makhluk abadi di atas adalah permukaan danau-danau Estianchi. Binatang, aku akan mengecewakanmu, ucap Tan Yun menyeringai, kekuatan sucinya melonjak keluar dari tubuhnya, dan dia mengendarai Senzu ke danau. Setelah beberapa napas, ketika Naga Dewa Berkepala Sembilan membuka sembilan mulutnya yang berdarah dan hendak menggigit tepi Senzu Tan Yun, tabrakan. Gelombang hijau besar naik dari danau, dan Tan Yun mengendarai Senzu dan bergegas keluar. Aum, dengan suara menderu, ombak biru di danau naik ke langit, dan Dewa Naga Berkepala Sembilan dengan panjang satu juta kak delapan, berlayar dengan tubuh besar, juga bergegas keluar dari danau, dan sembilan mulut besar mengungkapkan keganasan taring, menggigit ke arah Senzu. Namun, pada saat berikutnya, Raja Naga Dewa Sembilan Kepala marah. Ia berpikir bahwa ia dapat menggigit Senzu, tetapi ia menemukan bahwa kecepatan Senzu telah meningkat sebesar 40% dibandingkan dengan kecepatan di danau, dan ia berhasil naik ke langit, menghindari gigitannya sendiri. Hahaha, Tan Yun yang masih membakar roh Suko Agung, sangat bersemangat sehingga dia tidak peduli untuk menyeka darah yang mengalir keluar dari tujuh lubang, menatap Raja Banjir Dewa Berkepala Sembilan di bawah, dan tertawa terbahak-bahak, Ahaha binatang, kamu tidak perlu membunuhku. Ayo, ayo jika kamu memiliki kemampuan, ucap Tan Yun. Naga Dewa Berkepala Sembilan melihat penampilan puas Tan Yun, tubuhnya yang besar bergetar hebat, Sialan, Raja ini tidak percaya aku tidak bisa mengejar kalian, ucap Raja Naga. Terserah Anda untuk percaya atau tidak, ucap Tan Yun mencibir, mengabaikan Raja Naga Dewa Berkepala Sembilan yang mengejarnya. Dalam dua saat berikutnya, dalam kehampaan di belakang Tan Yun, raungan yang tidak mau dan marah dari Naga Dewa Berkepala Sembilan terus terdengar. Pada saat ini, Tan Yun yang menderita serangan balik dari jiwa suci yang agung, telah mengambil ramuan yang mengandung ramuan ilahi untuk memulihkannya seperti sebelumnya. Kemudian, Tan Yun dan Suanyuan Rou menemukan bahwa sosok Naga Dewa Berkepala Sembilan telah benar-benar menghilang di kehampaan abu-abu di belakang. Puan muda, kita aman, Naga Dewa Berkepala Sembilan telah berhenti mengejar, ucap Siaolongse. Seperti yang Tan Yun duga, Raja Dewa Naga berhenti mengejar. Pada saat ini, di langit di luar 2000 Li di belakang Senzu, Raja Naga Dewa Sembilan Kepala yang tidak dapat mengejar Senzu, meraung dengan marah dan melampiaskan kemarahan yang tidak memiliki tempat untuk melampiaskan ke puncak gunung. Bang-bang, Bung Rumbel, di bawah pengaruh tubuhnya yang setinggi jutaan kaki, tanah runtuh dan debu menutupi matahari. Setelah itu, Naga Dewa Berkepala Sembilan kembali ke Danau Estianchi dengan keengganan. Pada saat yang sama, Tan Yun mengendarai perahu Senzu dan menuju ke Gunung Suci Kuno di ngarai luas Dewa Kematian, mencari api surgawi tingkat tinggi dengan atribut S, yaitu Huang Gu Feng Yan, dan api tingkat rendah dengan atribut api, yaitu King Luan Jian. Di mulut Siaolongse, dia mengetahui bahwa hanya butuh lima bulan untuk mencapai Gunung Suci Kuno. Suanyuan Rouu meringkuk di Tan Yun dan berkata dengan cemas, Siaotua berkata, Huang Gu King Luan adalah Raja Suci kelas 3 10 juta tahun yang lalu, dan saya khawatir sekarang dia adalah Raja Suci kelas 4. Saya khawatir jika saya ingin mengumpulkan api, itu akan sulit, ucap Suanyuan Rouu. Setelah mengangguk setuju, Tan Yun berkata, tidak ada yang sulit di dunia, tetapi hanya mereka yang memiliki hati, pada saat itu, saya pikir akan ada cara untuk kumpulkan. King Luan Kuno adalah klei King Luan paling kuat di antara 6 klei sangat langka, dan mungkin hanya ada satu yang tersisa di seluruh alam semesta. Dan di masa depan, saya akan bergabung dengan kera iblis pembantai surga dan singa dewa naga emas Tian Luo, Moer, untuk ikuti saya untuk bertarung berdampingan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, mata Suanyuan Rouu berbinar, sudahkah Anda memikirkan cara untuk menaklukkannya, ucap Suanyuan Rouu. Tan Yun tersenyum sedikit, iya, cara apa, ucap Suanyuan Rouu sangat ingin tahu. Caranya adalah, sebelum Tan Yun bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba dipotong oleh suara wanita dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, Jing Yun, itu benar-benar kamu. Aku ingin kamu mati hari ini, ucap suara wanita itu. Hah, Tan Yun mengerutkan kening, tetapi di hutan di bawah, seorang wanita dengan gaun putih dengan bulan dan bunga tertutup, mengendarai Senzu dan membawa tiga orang muda, naik ke udara, menghalangi jalan. Tan Yun melihat sekilas bahwa Senzu yang dikendarai oleh wanita berbaju putih ternyata adalah Tianzun Senzu yang lebih rendah. Pada saat yang sama, Tan Yun melihat sekilas bahwa wanita berbaju putih itu adalah Raja Suci Peringkat 8, dan tiga pemuda di Senzunya adalah Raja Suci Peringkat 9. Selain itu, Suanyuan Rau tidak hanya tidak asing dengan wanita berpakaian putih, tetapi juga sangat akrab. Karena wanita berbaju putih itu adalah sepupu Yuen Su, putra Raja Dewa Yuen, yaitu Yuen Si. Pada awalnya, ketika Yuen Su mengejar Suanyuan Rau, dia sering ditemani oleh Yuen Si, jadi Suanyuan Rau cukup akrab. Tiga pemuda di belakang Yuen Si adalah tuan muda dari tiga keluarga besar Yuen Sen Wang Cheng, yaitu Wu Gang, Yang Suo, dan Feng Chong. Keempat orang itu tidak tahu bahwa Yuen Su dihapus oleh Tan Yun dan memotong putra dan cucunya. Mereka datang untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun di Swallowing Fiers Abyss karena mereka ingin membunuh Tan Yun dan Suanyuan Rau. Dalam pandangan Raja Dewa Yuen, pembunuh sebenarnya yang menyebabkan putranya dipotong bukanlah Tan Yun, tetapi Suanyuan Rau. Karena Tan Yun menghapus putranya di kota militer Mufeng karena Suanyuan Rau. Tan Yun, nama wanita ini adalah Yuen Si, dan dia adalah sepupu Yuen Su. Suanyuan Rau berkata melalui transmisi suara, meskipun dia hanya Raja Suci tingkat delapan, dia memiliki kemampuan untuk membunuh Raja Suci tingkat sembilan biasa dengan pesat, yang sangat sulit untuk dihadapi. Juga, dia mengendarai Tianzun Senzu tingkat rendah, yang sedikit lebih tinggi dari Senzu kami, dan wilayahnya jauh lebih tinggi dari milik kami, kecepatannya mengemudikan Senzu setidaknya enam kali lebih cepat daripada Renzun Senzu kami yang berkualitas tinggi, kami tidak dapat melarikan diri, ucap Suanyuan Rau. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.